Assalamualaikum, hai semuanya, ketemu lagi di channelku, Cika Avandi kali ini aku ingin sharing chili oil yang bisa banget dijadikan temannya cemilan ataupun mie instan untuk resepnya, tonton terus videoku sampai akhir ya nah bahan utama untuk membuat chili oil adalah cabai kering seperti ini ini aku beli di pasar dan sudah aku cuci bersih serta tiriskan aku gunakan sebanyak 50 gram lalu siapkan blender atau chopper, aku pakai chopper karena ingin masih ada tekstur kasar-kasar gitu ya masukkan lalu aku blend hingga tekstur yang aku inginkan, segini aja udah cukup nah ini aku sisikan dulu lalu siapkan 6 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih nah teman-teman bebas ingin teksturnya seperti apa kalau mau halus bisa di blender nah ini aku cincang aja seperti ini begitu juga dengan si bawang putih, aku cincang juga seperti ini hasilnya lanjut aku ada ebi kering sebanyak 1 sendok makan tetapi ini sebelumnya aku sudah rendam dengan air panas selama 15 menit lalu aku tiriskan dan sekarang aku akan cincang juga ebi ini untuk menambah cita rasa gurih di chili oilnya nanti berikutnya aku ada rempah-rempah seperti kayu manis, kapulaga, cengke, dan bunga lawang dan rempah-rempah ini untuk menambah aroma di chili oilnya masukkan ke minyak tetapi apinya masih mati ya lalu nyalakan api kecil saja sambil diaduk sesekali masak sampai mendesis kecil atau berbuih tipis begini lalu saring karena ini tidak ikut dimasak hanya untuk menambahkan aroma lanjut masih dengan api kecil masukkan bawang-bawangan dan ebi tadi lalu aduk-aduk sambil dilihat jangan sampai gosong berbusa seperti ini itu artinya kadar airnya masih banyak jadi teman-teman bisa tambahkan seasoning saat sekarang ini mumpung masih ada kadar airnya karena khawatir nanti tidak larut kalau terlalu lama dimasukkan ada 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula, dan 1 sendok teh kaldu jamur atau bisa gunakan penyedap lainnya sesuai selera aduk-aduk lagi dan ini masaknya nggak perlu lama-lama ya karena si bawang putih tadi kalau gosong itu pahit banget lalu matikan api jadi aku gunakan minyak panasnya saja masukkan cabai kering yang sudah dihaluskan tadi aduk-aduk hingga tercampur rata dan cabai kering ini juga kalau dimasak dengan kompor menyala terlalu lama itu akan pahit ya jadi bisa gunakan minyak panas saja selanjutnya supaya warnanya cantik aku tambahkan 1 sendok teh bubuk cabai tapi bukan cabai tabur ya beneran ini teksturnya bubuk dan terakhir 1 sendok teh minyak hujan agar menambah aroma lagi aduk-aduk lagi sampai rata nah sudah selesai dan seperti ini teksturnya ya lanjut aku siapin toples kaca ini ukuran 400 ml nah jadi ciri oil ini bisa disimpan hingga sebulan lebih dengan kondisi seperti ini ya dan kalau dimasukkan ke chiller itu bisa lebih awet lagi sampai 2 bulan ciri oil ini bisa jadi pelengkap atau temennya makan cemilan atau mie instan jadi cemilan seperti pangsit dan lain-lain itu bisa ya terima kasih ya teman-teman sudah nonton videoku sampai selesai semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya selamat mencoba semoga berhasil assalamualaikum